Intro Halo selamat pagi anak-anak ibu Apa kabarnya? Ibu harap anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar Sebaik hari ini anak-anak kita akan memulai video pembelajaran pada tema 9 Yaitu kekayaan negeri bu dan subtema 3 kita Pelestarian, kekayaan, sumber daya alam di dunia Kalian pasti telah memahami bahwa setiap masyarakat mempunyai hak dan kewajiban Hak dan kewajiban meliputi seluruh aspek kehidupan manusia Setiap masyarakat mempunyai Dan setiap masyarakat harus melaksanakan kewajibannya dengan baik Sehingga bisa mendapatkan yang menjadi haknya dengan baik pula Air merupakan hal penting dalam kehidupan manusia Misalnya untuk memasak, minum, mandi, menyiram tanaman dan masih banyak kebutuhan lainnya Kebutuhan air per hari orang itu dapat digambarkan dalam piramida-hirati kebutuhan air berikutnya Bagaimana cara kita menjaga agar ketersediaan air bersih itu cukup anak-anak ibu? Nah berikut ini beberapa upaya yang dapat kita lakukan Di antaranya Yang pertama Kita dapat menghemat penggunaan air Yang kedua Dapat membuat lubang resapan atau biopoli Lubang resapan itu berguna untuk menampung air hujan Supaya air hujan itu terserap ke dalam tanah Nah yang ketiga Yaitu Kita dapat melakukan penanaman pohon Supaya apa? Supaya karakar pohon itu dapat menahan air di dalam tanah Yang keempat Anak-anak ibu Dengan melakukan pelestarian hutan dan daerah aliran sungai Yang kelima Membangun tempat penampungan air Dan yang terakhir Yaitu Dengan cara menanggulangi sumber air Dari pencemaran Seperti adanya limbah pabrik Atau sebagainya Nah anak-anak ibu Dengan melakukan berbagai upaya tersebut Maka diharapkan Kita dapat mengurangi terjadinya Kesimpulan air bersih Yang kerap terjadi Di berbagai daerah Anak-anak ibu sekalian Nah Sebagai manusia Kita juga mempunyai hak yang sama Dalam hal kemanfaatan sumber daya alam Namun Kita juga harus bertanggung jawab Di dalam pemanfaatannya sehari-hari Kerja bakti dalam pelaksanaan kewajiban Pemanfaatan sumber daya alam Itu mencerminkan Sikap kita dalam menjalin persatuan dan kesatuan Dalam menjaga pelestarian lingkungan Nah berikut beberapa sikap Menjalin persatuan dan kesatuan Dalam kehidupan sehari-hari Yang dapat anak-anak ibu buat Dan dapat anak-anak ibu sampaikan kepada Beberapa orang Yaitu Pertama Itu sikap persatuan dan kesatuan Yang terdapat dalam rumah Contohnya seperti apa anak-anak ibu? Pertama yaitu kerja bakti Membersihkan lingkungan rumah Bersama anggota keluarga Mengadakan pembijauan Menghargai pendapat dalam musyawarah Bahkan dapat mematuhi peraturan di dalam keluarga Yang kedua Sikap persatuan dan kesatuan yang terdapat di sekolah Contohnya Anak-anak ibu melaksanakan tugas tiket Bersama teman-teman Belajar secara berkelompok Dan membiasakan berusyawarah secara berkelompok Dengan teman satu kelas Dan yang terakhir mungkin Bersama teman-teman satu kelas Menengok teman yang sakit di rumah sakit Atau di rumah mereka sendiri Yang ketiga Yaitu Sikap persatuan dan kesatuan Yang terdapat di masyarakat Contohnya seperti apa anak-anak? Ya Seperti mematuhi peraturan di dalam masyarakat Yang kedua Dengan melakukan botong royong Memersihkan lingkungan Dan selokan Yang ketiga Membiasakan hidup hukum Dalam bertetangga Tanpa mempermasalahkan perdebatan Asal-usul antar tetangga Dan yang terakhir Namunnya Bisa melaksanakan kegiatan ronda Bersama warga lain Dalam satu kelompok Nah anak-anak ibu Semuanya Setiap warga masyarakat Itu mempunyai hak dan kewajiban Untuk merasakan Kehidupan yang setimbang Yang nyaman Dalam segala bidang Tentu anak-anak ibu Harus menyeimbangkan Kelaksanaan hak dan kewajiban tersebut Jangan sampai Anak-anak ibu Menggunakan hak kalian Sedangkan kewajiban Kalian lupakan Hal terpenting itu adalah Sebagai warga negara yang baik Maka Kita harus melaksanakan Kewajiban Agar hak kalian pun Terkenuhi dengan baik Baik anak-anak ibu Selanjutnya ibu akan menjelaskan Mengenai wawancara Anak-anak ibu tentunya Telah memahami Mengenai wawancara Wawancara itu merupakan Salah satu cara yang dapat Kita lakukan Untuk memperoleh informasi Sebelum melakukan wawancara Ada baiknya kita melakukan Berbagai persiapan Salah satunya dengan Menyusun daftar pertanyaan Pada saat melakukan wawancara Lakukanlah dengan sikap sopan Dan penuh Rasa indental Pertanyaan diajukan Pada narasumber itu Sesuai dengan pertanyaan Yang telah dibuat Dan langkah selanjutnya adalah Mencatat data Dan informasi Yang disampaikan oleh narasumber Setelah selesai wawancara Kita dapat membuat laporan Hasil wawancara tersebut Sesuai dengan format yang baik Nah anak-anak ibu Ketika kita Sedang melakukan wawancara Maka jangan sampai Menanyakan hal-hal Di luar topik Dan jangan sekali-sekali Menanyakan hal-hal yang bersifat pribadi Jangan lupa Sampaikan permintaan maaf kalian Untuk kesalahan Yang mungkin kalian lakukan Setelah wawancara itu selesai Berlakukan Terutama sekali Ucapkan terima kasih Terus kesediaan narasumber Untuk di wawancara Dalam pelestarian sumber daya energi Maka Menghemat energi Harus dimulai dari sekarang Dan dari diri sendiri Setelah itu Kita dapat mengajak Orang-orang di sekitar kita Anak-anak ibu juga bisa mengajak Orang-orang lain Untuk menghemat energi Misalnya Dengan membuat poster Nah Berikut beberapa contoh poster Yang dapat ibu sajikan Kepada anak-anak ibu semuanya Lihatlah di tampilan Layar Di anda Selanjutnya Ibu akan menjelaskan kembali Kepada anak-anak ibu disini Mengenai penggunaan Sumber energi Alkabatik Apa itu Sumber energi Alkabatik Nah Sumber energi Alkabatik Itu merupakan Sumber energi Yang bukan Sumber energi Tradisional Yaitu bahan bakar fosil Sumber energi Alkabatik Itu berasal dari Energi Yang jumlahnya Melimpa Di sekitar kita Contohnya Pertama itu Matahari Pemanfaatan energi Matahari Yang paling sering Digunakan Adalah Memanfaatkan Tenaga surya Untuk dapat Mengalirkan listrik Ada yang menggunakan Panel surya Atau Sel surya Nah yang kedua Energi alternatifnya Adalah Panas bumi Panas bumi itu Adalah Panas yang berasal Dari Inti bumi Yang biasanya Muncul Di permukaan bumi Itu terjadi Akibat Aktivitas Fokanik Yang ketiga Adanya Angin Energi Angin Juga dapat Digunakan Untuk Menghasilkan Listrik Yaitu Dengan Menggunakan Kicir Angin Dan Alatnya Disegut Dengan Airogeneral Yang keempat Adalah Air Air Merupakan Salah satu Sumber energi Terbarukan Yang Sangat Bermanfaat Sebagai Pembangkit Listrik Atau PLTA Yang Merupakan Salah satu Pembangkit Yang Memanfaatkan Aliran Air Untuk Diubah Menjadi Energi Listrik Misalnya Dengan Adanya Bendungan Maka Bendungan Itu Dapat Menghasilkan Energi Air Yang Sangat Besar Dalam Bentuk Arus Air Atau Gelombang Yang Kelima Yaitu Tenaga Nuklir Pada Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Panas Yang Dihasilkan Oleh Reaksi Visi Itu Biasanya Digunakan Untuk Menguapkan Air Wap Yang Dihasilkan Biasanya Digunakan Untuk Menggerakkan Benerator Yang Kemudian Mampu Menghasilkan Listrik Berikut Beberapa Gambar Dari Tenaga Nuklir Yang Dapat Dibusajikan Bahan Anak Yang Kenapa Itu Biomasa Biomasa Itu Digunakan Sebagai Sumber Bahan Bakar Atau Produksi Industri Contoh Biomasa Itu Bisa Dari Tanaman Kuli Pohon Serbuk Kayu Atau Bergaji Serpian Kayu Bahkan Juga Kotoran Di Dalam Pemanfaatan SDA Oleh Manusia Itu Tidak Boleh Dilakukan Dengan Sembarangan Supaya Apa Anak Agar Sumber Daya Anak Tetap Lestari Maka Kita Harus Melakukan Usaha Usaha Yang Dapat Kita Lakukan Di Antaranya Yang Pertama Dengan Melakukan Penghematan Bahan Bahan Listrik Kedua Dengan Penggunaan Energi Alternatif Yang Ketiga Melakukan Penanaman Kembali Utan 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 Nah Yang Keempat Dengan Melakukan Pembitan Jadis Tanaman Utan Utan Kelima Dengan Melakukan Daur Ulang Barang Barang Kekas Yang Terakhir Tidak Menebang Utan Secara Sembarangan Dan Tidak Menangkap Ikan Menggunakan Racun Racun Baik Dari Listrik Bahkan Bahan Nah dalam menangani perusahaan lingkungan akibat gula manusia itu Maka manusia juga dapat memanfaatkan lingkungan biotik berupa hewan dan tumbuhan Serta lingkungan agotik Misalnya melalui penggalian Guna mendapatkan bahan tambang untuk berbagai keperluan Nah anak-anak ibu dari berbagai kegiatan manusia Dalam memanfaatkan lingkungan tersebut Ada juga yang dapat mengakibatkan kerusakan terhadap lingkungan Berikut contoh berbagai ulah manusia yang dapat menyebabkan kerusakan dalam lingkungan Di antaranya satu mungkin adanya asap kendaraan bermotor Hal ini tentunya dapat menyebabkan kolusi darah Yang kedua penebangan liar dan pembakaran hutan Yang ketiga dapat mengakibatkan ekosistemnya terganggu Yang keempat melakukan perbukuan liar Akibatnya bagaimana? Banyak jenis hewan yang semakin berkurang jumlahnya Dan dapat menyebabkan kepunahan Yang kelima Terdapatnya eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya laut Umumnya ini berupa pengukuran minyak-minyaki laut Nah apabila terjadi kebocoran Itu dapat mencemari laut Sehingga sinar matahari yang dibutuhkan lepun Akan sulit menembus air laut tersebut Yang keenam Dengan penggunaan bahan kimia dan pesticida secara berlebihan Dapat membahayakan hubungan sekitar Yang keenam perpindahan penduduk Hal ini tentu dapat mendorong munculnya pengukiman kumum Yang dapat berpengaruh terhadap kualitas kehidupan mereka Yang ketujuh Mungkin adanya perusahaan terumbu karang Anak-anak ibu tahu Bahwa terumbu karang itu merupakan tempat hidup hewan Hewan laut Dan apabila terumbu karang itu dirusak Maka banyak ikan yang kehilangan tempat tinggalnya Padahal pembentukan terumbu karang itu Membutuhkan waktu yang sangat lama Nah Anak-anak ibu semuanya Berikut Tugas KAYA 4 IPS Yang harus anak ibu kerjakan Yaitu mencari dua gambar Tentang kerusakan lingkungan Akibat kegiatan manusia Beserta kesimpulan berita Nah gambar tersebut Bisa anak ibu dapatkan dari internet Dari majalah bekas Atau korang bekas Tugas ibu Anak-anak ibu kumpulkan pada hari Sabtu Tanggal 10 April 2021 Ya jangan sampai lupa Selanjutnya kita masuk pada materi Tentang nada Tentang nada dan tempo yang benar Dalam bernyanyi Anak-anak ibu semuanya tentu telah memahami Tentang tempo dan nada dalam sebuah lagu Tanda tempo itu merupakan Tanda yang digunakan untuk menentukan cepat atau lambatnya sebuah lagu itu dinyanyikan Nah sedangkan nada itu sendiri Itu merupakan bunyi yang beraturan dalam sebuah lagu ketika dinyanyikan Dan dalam menyanyikan sebuah lagu itu harus sesuai dengan tempo dan nada lagu yang tepat Salah satu lagu yang bertemakan tentang alam itu adalah Memandang alam Nah dalam lagu ini menceritakan tentang seseorang Yang sedang merasakan bagaimana keindahan dan kesudukan alam Serta memperhatikan keadaan yang ada di sekelilingnya Nah pesan dari lagu memandang alam ini kepada kita yaitu Agar kita dapat menjaga alam semesta ini Supaya tetap indah dan asrik Baik anak-anak ibu Berikut lagu memandang alam yang dapat ibu sajikan kepada anak-anak Mari disimak lagunya dengan baik Dengan judul memandang alam Memandang alam dari atas bukit Sejauh pandang ku lepaskan Sungai tampak berliku Sawah hijau terbentang Bagai permadani di kaki langit Gunung menjulang Gunung menjulang Berpayung awan Oh indah pemandangan Oh indah pemandangan Memandang alam dari atas bukit Sejauh pandang ku lepaskan Sungai tampak berliku Sawah hijau terbentang Bagai permadani di kaki langit Gunung menjulang Berpayung awan Oh indah pemandangan Oh indah pemandangan Nah anak-anak Video lagu ini Mengakhiri perjumpaan kita Di tema terakhir semester 2 ini Ibu berharap Anak-anak ibu Semuanya tetap semangat Di dalam belajar Walau hanya di rumah Tetap jaga kesehatannya Sampai jumpa Dan terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa